Dalam laporannya, Dewi Tanjung membawa sejumlah bukti video peserta demo PA212 yang membawa bendera PKI dalam setiap aksi demo. Menurut Dewi, bendera PKI sudah tidak ada lagi di pasaran. Namun, dalam aksi demonstrasi di jalan, PA212 selalu membawa bendera itu. Dalam laporannya, politisi PDI perjuangan itu membawa sejumlah bukti foto dan video dan keterangan saksi yang berada di lokasi demo. Saya datang ke sini mau melaporkan Presiderium 212 terkait kepemilikan, menyimpan, dan mempublikasikan bendera PKI. Karena bendera ini kan sebenarnya kalau di pasaran tidak akan mungkin bisa didapat. Nah, kita mempertanyakan mereka dapat gimana sampai mereka bisa membakar itu pada waktu demo-demo mereka. Oh iya, ada beberapa kali di media sosial, di media online kan banyak tersebar foto-foto itu. Yang ingin laporkan personal atau siapanya? Presideriumnya? Presideriumnya? Iya, karena kan mereka yang demo. Tapi tentu ada korlapnya, ketuanya yang pasti akan kita minta pertanggung jawabkan. Rencananya, PA212 akan kembali menggelar demo di depan gedung DPR terkait RUU Haluan Ideologi Pancasila. Mereka kembali menuntut DPR mengambil sikap dan mencabut RUU Haluan Ideologi Pancasila.